bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kita semua Insalam sehat Alhamdulillah pada pagi ini sesuai dengan apa yang kita jadwal yang kita tertunda minggu sebelumnya jadi hari ini sedikit saya memberikan menshare ya mudah-mudahan ini juga menjadi bekal buat Anda ke depan di dalam menyusun tesis di dalam metodologi riset ini dan mudah-mudahan juga mendapat pemahaman yang ya karena memang waktu kita juga terbatas ya seharusnya yang memang ini muatannya lebih banyak tapi nanti kita bukan bikin diskusi dan juga kalau ada juga yang bertanya secara langsung juga ada masalah nantinya Oke biar kita sama jadi pada ingin memberikan menjelaskan ke Anda karena memang di S2 ini di dalam kita membuat karya ilmiah khususnya tesis sebagai salah satu perasyarat di dalam mendapatkan gelar magister ini tentu kekuatan dari review dan juga telah artikel di dalam mendukung riset kita itu menjadi sesuatu yang ya gemuk kompersinya seperti itu tapi di sisi lain faktanya adalah orang banyak menganggap review ini dianggap remeh saja karena memang ya kan cuma telah akan bisa di copy paste di sana sini atau mengambil tesis yang sebelumnya padahal pengembangan ide itu sebenarnya di sini kekuatannya kenapa kita agak mandak di di apa namanya di semester-semester akhir di dalam menyusun tesis itu tidak berkembang dengan pembimbing ya salah satunya apakah kita tidak kuat di dalam melakukan review atau tidak sempurna melakukan review akhirnya ide itu tidak bisa disetujui dan tidak berkembang di dalam pengembangan ide atau judul pengertian nah di dalam hal ini nanti sebenarnya pada ingin sebenarnya anda saya bawa ke lab seharusnya karena nanti di laboratorium itu benar-benar kita melakukan exercise atau semacam latihan sebenarnya dari ide yang kita kembangkan tapi nanti anda bisa lihat saja nanti video-video yang sudah saya dokumentasikan kalau nanti waktu tidak cukup ya Anda bisa melihat video-video yang sudah kita upload juga sebelumnya jadi supaya konsekuensi kita sama pertama pada ingin menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan literatur review systematic review dan meta-analisis karena satu sekuen yang tidak kita bisa pisahkan antara satu dan lainnya nah bagaimana langkah-langkahnya dan nanti di level yang tertinggi itu adalah tentu adalah meta-analisis yang sifatnya merupakan uji statistik di dalam sejauh mana akurasi dan juga presisi dan termasuk juga efek dari yang akan kita review itu sendiri nah tentu di dalam hal ini salah satu di bagian itu bagaimana kita melakukan critical pressure atau yang disebut dengan telahah kritis ya di dalam literatur atau sumber dari pustaka kita nantinya dan cukup waktunya nanti nah pada memulai disini karena memang banyak orang yang tidak tahu sebenarnya area-nya seperti apa di dalam kita melakukan metode di dalam menelaah atau yang disebut dengan critical pressure tadi jadi level yang ibaratnya yang agak lebih umum ya general itu yang kita sebut dengan literatur review literatur review itu ya di bab dua itu yang daftar pustaka yang Anda buat itu ya coba kata dosennya itu Anda review itu disebut dengan telahah artikel yang sifatnya yang kita membuat tingjau pustaka tadi tapi diingat itu adalah level yang paling bawah lah menurut saya dan itu kalau Anda S2 malah di S1 pun sekarang kalau kami di KESMA saya nggak tahu kalau di Keperawatan sudah wajib bukan literatur review lagi yang Anda buat tapi adalah namanya systematic review yang sifatnya adalah systematic systematic dalam ini tentu ada metode yang yang kita bisa menelaah secara baik seperti itu dan lebih jelas atau tenang-beneran dari apa yang kita kaji atau yang kita lihat di dalam atau yang kita nilai di dalam penelitian kita nah baru nanti yang level yang paling tinggi itu adalah sebut dengan meta-analisis nah meta-analisis ini bisa dikatakan adalah bentuk uji secara statistik di dalam kita melakukan review ini atau kita menguji hasil-hasil yang diperoleh dari artikel-artikel yang kita unduh yang kita sudah memenuhi kriteria-kriteria yang akan kita jadikan sebagai nanti parameter di dalam menilainya jadi paham ya telah yang sifatnya yang umum literatur review, systematic review, dan meta-analisis nanti kita lihat satu-satu pembahasannya nah ada juga pertanyaan mengapa kita perlu melakukan tidak hanya literatur review tapi kita membuat enam sistematik karena gini kita hanya mendapatkan estimasi yang baik atau yang mendapatkan hasil yang baik di dalam publikasi-publikasi yang dilaporkan tentu mempunyai bisa memberikan informasi yang akurat karena juga tidak semua yang sifatnya dipublikasi itu akurat hasilnya karena ada istilahnya kalau secara umum di dalam statistik sebut dengan error error itu baru turunannya nanti ada sebut dengan bias atau bias bias pun juga macam-macam ada bias seleksi, informasi ini di materi yang lain ada sebut dengan bias salah satunya publikasi publikasi pun ada yang namanya biasnya dan kita bisa mengukur itu nah bayangkah kalau Anda tidak mereview dengan baik dengan mempunyai parameter yang lebih konkret belum tentu yang kita rujuk itu benar juga nah tentu sederhananya seperti ini nggak semuanya hasil yang diperoleh dalam penelitian itu arahnya sama sama ya? di sini ya jadi pasti contoh yang paling mudah lah yang Anda kenal ada yang penelitian yang sama ada yang katakan dia berhubungan dia signifikan ada dia terbalik tidak berhubungan atau tidak bermakna seperti itu ini aja dua satu yang berbeda kenapa metode yang sama ya kan alat yang sama yang di sini hasilnya berhubungan yang di sini tidak nah mungkin yang menentukan kapan dan di mana dia melakukan riset itu yang membuat dia berbeda artinya dia punya karakteristik yang lain baik tempat dan waktunya seperti itu nah dengan tanda kutip dengan keberagaman hasil ini itu yang menjadi menarik kita lakukan yang namanya review kalau dia homogen sama saja ngapain kita melakukan penelitian lagi karena sudah jelas hasilnya tanpa Anda melakukan penelitian tanpa tesis Anda kita sudah dapat menyimpulkan Anda hati-hati justru kalau kita melakukan untuk mendapatkan apa ya ide dalam penelitian seharusnya dengan hasilnya beragam itu masih masih menarik untuk kita teliti jangan yang hasilnya masih homogen sama saja ya bisa saja pembimbing atau yang paham ngapain Anda melakukan ini nggak perlu Anda lakukan ini saya review saja hasilnya homogen semua kok apakah nanti dengan 100 penelitian yang mengatakan dia berhubungan dengan satu penelitian Anda hasilnya akan berbeda bisa bertanya-pertanyaan kritikal kita dalam hasilnya jadi nanti disitu kita dapat meningkatkan presisi dari hasil makanya nanti kalau dalam meta-analisis yang lebih tingkat tinggi kita bisa menghitung secara statistik kita bisa melihat efek gabungannya dari orang yang mengatakan dia berhubungan dengan beberapa nanti hasil penelitian yang mengatakan tidak berhubungan ketika ini digabung ketika kita compile atau kita combine semuanya hasilnya apakah berhubungan atau tidak makanya ada namanya istilahnya nanti namanya heterogeneity of effect jadi keberagaman efek itu seperti apa itu dalam meta-analisis kita bisa nilai terus nanti juga kita melihat konsistensi hasil variabilitasnya seperti apa dan jelas kita menghasilkan sebuah eviden untuk membuat keputusan makanya kadang-kadang dulu lebih banyak literatur review ini dilakukan adalah lebih banyak ke medis karena untuk memutuskan dia menggunakan obat A B dia mereview dulu di beberapa penelitian ketika intervensi obat ini hasilnya bagaimana sebelum kita ingin mengintervensi ini ditreat atau diberikan keputusan tapi sekarang sudah berkembang dengan banyaknya perkembangan dalam melakukan sistematik review ini tidak digunakan hanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya klinis tapi juga penelitian yang sifatnya observasional seperti itu terus juga nanti tentu menjadi bahan untuk peneliti berikutnya selanjut dulu jadi perbedaan antara sistematik review dengan artinya literatur review atau naratif review atau tradisional review yang kita lakukan ini sebenarnya kalau kita bisa membedakan biasanya kalau ketelitiannya kurang kalau yang umumnya apalagi yang paling parah makanya jangan S2 membuat nanti karena ada tesisnya hipertensi kita ambilnya comot semua padahal Anda tidak mereview hanya meng-copy-paste dari bab dua orang lain itu banyak terjadi baik di S1 dan juga disayangkan kalau S2 mengerjakan seperti itu seharusnya dia lebih apa namanya yang tadi saya katakan lebih detail kita melihat dan ketelitiannya dan bias-bias error yang kita bisa minimalkan dan yang lebih hebat lagi adalah mengurangi subjektivitas kita tentukan lebih objektif kita dalam melakukan melihat perbedaan-perbedaannya yang paling yang terakhir ini dia lebih up to date kalau itu dikatakan dia tidak up to date apalagi yang diambil referensinya dari buku ini saya katakan Anda kurangilah referensi yang diambil dari buku seharusnya lebih banyak ke scientific journal karena buku yang ditulis itu dari berbagai jurnal yang sudah out of date seharusnya yang up to date yang diambil apalagi kalau jurnal-jurnalnya berputasi berputasi pun artinya sudah di-screening sudah di-filter penyaringannya juga tingkat terakhirnya tingkat dewa baik editor dan reviewernya tidak bisa dipercaya tapi bayangkan di jurnal-jurnal yang bisa dipercaya pun belum tentu juga 100% kita mempercayai makanya butuh juga nanti kita melakukan meta-analisis untuk mempertajam hasil nanti kita lihat contoh-contoh yang lain jadi intinya adalah systematic review merupakan proses aktivitas ilmiah makanya waktu zaman pandemi kemarin itu ada yang saya bimbing juga yang masih diperawatan malah systematic review itu adalah bisa dijadikan sebuah bentuk bentuk tesis karena kalau istilah dalam metodologi penelitian itu disebut dengan desktop study desktop itu kan di meja saja kita kan nggak di field study nggak di lapangan nah desktop study itu salah satunya bentuknya adalah kita melakukan yang namanya metanasis atau systematic review nah Pak bisa nggak untuk istilah bisa seharusnya jangan Anda katakan orang melakukan systematic review itu nanti levelnya rendah dibandingkan penelitian yang di lab yang di lapangan tentu juga S3 juga ada kalau membuat kesuatan yang lebih besar dalam hal itu makanya dia menjadi sebuah riset jadi nanti Anda mereview itu sudah melakukan riset sebenarnya makanya kalau strategi nanti Anda bagus karena memang menjadi salah satu syarat jurnal seharusnya Anda mereview saat ini Anda melakukan review di dalam mata kuliah ini kalau bisa Anda mereview itu merupakan bagian dari tesis Anda ulang lagi bagian dari tesis Anda dan itu bisa diakui seharusnya menjadi persyarat untuk Anda sudah tanpa harus Anda menyelesaikan field study Anda atau studi di lapangan Anda dan saya juga dulu pernah sama Bu Yu juga di aminin juga saya tidak tahu Caprodi yang sekarang Bu Rika bagaimana seharusnya bisa kalau sistematik review itu merupakan bagian dari tesis Anda nah itu strategi yang bagus baik juga S3 jadi bayangkan yang jadi target itu kan yang sulit itu adalah karena nanti tertunda di dalam prasyarat tadi penelitian baru selesai sedangkan harus publis sedangkan penelitian harus di manuskrip harus di review nah kenapa bagian dari sistematik review Anda itu Anda jadikan sebuah publikasi nah kalau bisa nanti yang kedua setelah Anda wisuda yang itu di-submit lagi proses berarti Anda pas taman jadi dua publikasi Anda nah itu yang artinya mahasiswanya yang berpikir dari sekarang makanya saya 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 cekokin Anda sekarang itu seharusnya buat strategi seperti itu nah makanya nanti hati-hati itu kalau bisa proposalnya itu sudah didiskusikan dengan pembimbing dan Anda mereview ini dan menjadikan sebuah artinya Anda melakukan desktop study dan nanti ada field study yang Anda lakukan di pangan seperti itu nah selanjutnya adalah nanti juga dikatakan karena dapat menemukan hal-hal yang penting dalam keterbatasan penelitian sebelumnya nah kenapa kalau kita mereview dengan baik pastikan kita membaca part paper itu secara detail kalau Anda sudah biasa membaca paper itu mudah melihat biasanya keterbatasan itu adanya di pembahasan kalau kita mendapatkan ide biasanya lihatlah di kesimpulan rekomendasinya apa nah itu kalau Anda sudah tahu Anda sudah bisa mengelompokkan itu sudah bisa kalau di paper itu Anda sudah stabilo Anda sudah highlight yang ini dan poin-poin inilah yang Anda kumpulkan di dalam systematic review dan itu menjadi pengembangan ide next research artinya next penelitian Anda ke depannya jadi yang paling parah itu seperti ini yang saya banyak temukan Anda belum mereview dengan baik apa yang Anda menjadi research interest Anda dan sebaliknya ketika apa namanya pembimbing Anda juga tidak memahami penelitian itu gitu akhirnya dia akan jalan di tempat dia cuma Anda bayangkan pemimpin tidak menguasai Anda juga belum mereview itu Anda kemana mau mengadu itu saya melihat seperti itu setidak-tidaknya pemimpin tidak semuanya paham jadi kalau bisa itu learning itu sama-sama kita membangun itu kalau dibangun sama-sama dengan baik itu bisa kita bisa kembangkan ide itu makanya saya sering mengatakan cobalah dulu Anda review dulu sederhananya gini aja yang existing seperti apa ini yang paling sederhana yang penelitian yang sama yang sudah berjalan seperti apa itu yang paling sederhana kita mengungkapkan sebelum kita membuat yang baru seperti apa atau kita ingin menyempurnakan yang lebih baik seperti apa tapi bagaimana Anda membuat yang lebih baik atau yang lebih baru sedangkan yang sudah ada aja Anda gak tahu coba Anda yang bengongnya masih banyak di situ makanya kita saya katakan ini seharusnya jadi bekal yang kuat memalah untuk menambahkan ide makanya kalau cuma Anda tanya ke yang lain kalau orang yang sudah pernah ini yang paling berat ini sebenarnya bukan risetnya karena mencari ide pengembangan ide itu yang paling berat ketika ide itu sudah ada kalau penelitiannya kan tinggal karena sudah ter metode sesuatu tinggal menjalankan tapi menemukan sesuatu yang baru atau memang noveltinya kalau bahasa yang lebih canggihnya lagi atau yang membuat kita lebih baik dari yang sebelumnya itu yang butuh proses ibaratnya gak mungkin kita hanya bertapang saja untuk mendapatkan ide dan perlu banyak diskusi dan membaca atau mereview tadi nah jadi kalau penerapannya seperti apa dulu saya katakan dalam banyak untuk menerapkan diagnosis diagnosa dan menjadikan tes diagnostik atau screening evaluasi etiologi penyakit makanya ini dulu seperti ini sedangkan berkembangannya yang di bawah ini kita bisa kita bisa melihat sejauh mana efekasi atau efektivitas di dalam intervensi baik medis maupun juga public health atau nanti anda di nursing sendiri seperti ini jadi tidak tidak hanya bicara penyakit saja sekarang orang sudah makanya dikembangkan sekarang untuk ilmu-ilmu sosial pun juga mempunyai metode yang khususus di dalam melakukan systematic review baik yang kuantitatif maupun juga kualitatif dalam hal ini jadi ini saya masuk ke sini di dalam prosesnya nanti tentu mereview itu tidak hanya saya mereview ini saya menelah ini tentu kita akan identifikasi bagaimana artinya kita membuat perencanaan bagaimana kita mengidentifikasi apa yang kita ingin review dan kita bisa mengembangkan protokolnya protokol dalam hal ini tentu item-item yang akan kita lakukan yang sudah juga menggunakan standar dalam hal ini protokol itu makanya nanti anda ada contoh kalau kita di public health saya juga sama itu ada mos dan lain-lain nanti untuk observasional ada yang intervensi untuk kita menggunakan korum disitu nah terus yang kedua adalah tentu nanti setelah kita melancarkan mengembangkan itu kita melakukan review mulai dari mengembangkan strategi pencarian literatur bayangkan untuk materi ini saja mengembangkan strategi literatur ini juga biasanya satu sesi juga bagaimana kita menggunakan keyword atau kata kunci untuk menemukan paper kita nanti saya coba demokan saja karena nanti kalau ingin mengembangkan itu kan butuh di labor seharusnya di depan komputer dan kita sama-sama cari itu nanti baru memilih studi nanti ada juga mengekstraksi datanya seperti apa membuat tabel ekstraksi datanya nanti ada contoh-contoh yang saya sampaikan ke Anda terus bagaimana kita menilai kualitas dari papernya semua paper yang kita unduh ini apakah layak dijadikan masuk di dalam salah satu kriteria paper yang kita pilih nah baru nanti yang level tingkat tingginya adalah bagaimana data yang diperoleh itu kita sintesis makanya kita analisis itu dari tingkat dewa yang kita sudah sampai ke meta-analisis nantinya baru nanti kita melakorkan atau mengrekomendasikan nah ini saja Anda lakukan ini sudah bisa menjadi sebuah satu paper untuk publikasi ke depan kalau kita lakukan itu dengan baik selanjutnya selanjutnya jadi saya masuk ke nanti saya lihat perbedaan contoh yang sistematik review dan meta-analisis di meta-analisis jelas jangan Anda gagal paham dalam hal ini meta-analisis adalah metode statistik ada pertanyaan mahasiswa yang agak kritik apakah semua sistematik review itu sampai ke meta-analisis jawabannya tidak karena tergantung apakah datanya tersedia nanti makanya kita melakukan mensintesis data itu apakah data kita tersedia nanti apa tidak makanya kita katakan tidak semuanya sampai ke meta-analisis jadi akan lebih bagus sistematik review itu sampai ke meta-analisis karena kita menganalisis mensintesis atau menganalisis datanya dengan metode statistik yang nanti khusus untuk meta-analisis nanti ada kita melihat efek gabungan efek interstudy atau interstudy yang kedua adalah jelas dia bagian dari komponen dari sistematik review meta-analisis bagian di situ salah satu syarat di dalam kita melakukan meta-analisis itu adalah memang minimal bagaimana kita menggabungkan dua hasil atau lebih penelitian sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif bukan kuantitatif kuantitatif karena meta-analisis itu adalah kuantitatif approach artinya pendekatan statistik yang sifatnya kuantitatif bukan kualitatif jadi minimal adalah dua hasil atau lebih penelitian sehingga menjadi penuh data secara kuantitatif oke nah setelah tujuan dari meta-analisis tentu pertama kita bisa mengukur atau melihat adanya ukuran sampel yang digunakan dari hasil yang kita peroleh itu berapa jumlah studi yang dilakukan oleh penelitian tersebut itu bisa dinilai di situ nah nanti juga kekuatan di dalam apa namanya analisis itu juga kita melihat sejauh mana besar power dari studi itu sendiri apalagi yang tadi saya katakan yang ketiga ini presisinya ketepatan estimasinya dan bagaimana nanti kita meningkatkan juga konsistensi hasil dan kita memformulasikan hipotesis baru itu paling levelnya tingkat tinggi itu kita bisa katakan dari banyaknya penelitian yang kita review kita akan bisa mengembangkan ide yang baru kita membuat hipotesis baru di dalam penelitian kita baru kita menjadi sebuah original riset di dalam kita mengembangkan ide nanti ke depan apa tujuan dari meta-analisi nanti saya lihat contoh outcome-nya seperti apa saya memberikan ke Anda dulu pemahamannya saja dulu takutnya Anda tidak paham apa tujuannya apa perbedaannya ini saya jelaskan meskipun Anda sudah dapat dosen-dosen yang lain hanya menambah dari kesanah dari apa yang kita pelajari systematic review dan meta-analisis ini tujuannya apa pertama adalah kita dapat mengestimasikan yang disebut dengan efek size seberapa besar efek dari kekuatan hubungan atau besarnya perbedaan antar variable dengan berbagai pengelitian yang sudah diseleksi sesuai dengan kriteria kita nah jadi efek size itu adalah perbedaan kejadian efek antara kelompok eksperimen atau kontrol kalau kita membedakan antara eksperimen dan kontrol nanti kan bisa saja yang istilahnya intervensi dan tidak diintervensi atau istilah lain bisa saja nanti membedakan dua kelompok tanpa harus bicara eksperimen dan kontrol bisa saja dua daerah yang ini nya tinggi misalnya eksposur nya tinggi dengan eksposur nya rendah padahal itu bukan bukan treatment tapi karena sudah wilayah yang sudah kita bedakan disitu nah yang ketiga adalah kita dapat melakukan yang namanya nanti disebut dengan inferensi dari data sampel ke populasi baik dengan uji hipotesis untuk pertimbangkan nilai p-nya atau estimasi interval atau kepercayaan saya tidak mengulang ini seharusnya di biostatistik Anda sudah memperoleh kenapa kita melakukan yang namanya biostatistik inferensial tentu Anda bedakan mana yang parameter sampel mana yang parameter populasi sedangkan disini kita dapat melakukan inferensi itu artinya dari sampel yang kita ambil kita bisa mengeneralisasi bagaimana sesungguhnya yang ada di populasi itu adalah konsep inferensial statistik Anda sudah memperoleh itu di dasar-dasar biostatistik atau statistik dalam hal ini nah yang terakhir adalah kita dapat melakukan kontrol dengan variable yang sifatnya potensi yang sebagian nanti perancu atau sebut dengan confounding factor atau confounder dalam hal ini agar tidak mengganggu makna dari statistik dari hubungan atau perbedaan itu sendiri nah itu kita bisa mengklasifikasikan nanti melihat potensi-potensi itu sampai sini jadi memang kita dapat mengontrol itu dan artinya ini salah satu kita meminimalkan bias karena confounding itu salah satu error atau nanti bias confounding istilahnya oke nah kenapa kita melakukan meta-analisis karena tadi namanya meta-analisis itu karena ada keberagaman efek karena lebih dari satu studi yang sama bayangkan beberapa studi yang hasilnya berbeda-beda makanya kita butuh kita ingin gabungkan karena studi ini cukup mirip sudah masuk akal tapi hasilnya berbeda nah ini kita gabungkan metode yang sama bagaimana hasilnya jadi kalau nanti sebenarnya gini anda juga bisa menseleksi variable seharusnya contoh gini anda ingin melihat apa misalnya hubungan antara pengaruh aktivitas fisik dan hipertensi terhadap penyakit jantung koroner misalnya atau apalah anda bisa menilai itu dan ternyata beberapa penelitian misalnya hasilnya tidak beragam karena sama itu sebenarnya ada yang perlu anda exclude exclude dalam hal ini anda keluarkan tidak perlu anda teliti karena hampir semua penelitian 100% ini juga berhubungan atau bermakna dalam hal ini makanya yang perlu kita nilai tentu kan variable yang masih kontroversial di dalam hasil riset secara global maupun juga nasional atau regional makanya tidak ada gunanya kalau apalagi yang sifatnya homogen anda ulang penelitiannya sedangkan orang mungkin lebih tinggi level penelitiannya dibandingkan yang anda teliti makanya butuh kita melakukan review itu adalah untuk meminimalkan atau membatasi variable yang kita nilai yang artinya kemungkinan hasilnya itu ada variasinya itu kuncinya yang namanya variable kan apa variable namanya variable ada variasinya kalau anda meneliti homogen hasilnya ya nggak variable namanya sama kan gini kanker cervix anda meneliti kanker cervix tapi anda tanyakan jenis kelamin orang itu ya nggak ada variasinya pasti jenis kelaminnya perempuan kecuali anda meneliti kanker payudara ya mungkin juga jenis kelamin menjadi variable mungkin ada pada laki-laki itu contoh yang paling sederhana yang paling mudah udah jelas-jelas di latar belakang anda jelaskan tidak ada pengaruh peran petugas dalam hal ini memang nggak ada petugasnya ke sana terus variable anda nilai anda tanyakan lagi variable-nya adalah peran petugas itu sama aja dengan yang tadi ketika anda menelitikan kanker cervix anda tanyakan jenis kelamin artinya jenis kelamin bukan menjadi sebuah variable makanya ketika nanti anda melakukan ini anda bisa menseleksi itu membatasi itu menjadi sebuah konsep anda tapi bayangkan kalau anda tidak melalui proses ini tentu akan mengambang-ngambang saja nanti di konsepnya apakah ini sudah homogen hasilnya atau masih heterogen ada variasinya nggak saya pernah memimping mahasiswa sudah jelas-jelas wilayah atau istilahnya kalau dalam penelitian itu ada namanya study setting jadi studinya itu di daerah keperkampungan orang nelayan seperti itu ada yang tentang melihat PHBS hidup bersih dan sehatnya dibuatlah masih sesuai ini variable-nya pekerjaan pekerjaan coba anda lihat di buat di situ pekerjaannya TNI, PNS, Sabri, berdagang macam-macam nggak ada yang ngisi kebetulan yang lucunya dibuat di situ lainnya nelayan semuanya nelayan berarti kan variable pekerjaan nggak relevan kita nilai di situ karena semua orang di situ adalah nelayan kenapa nggak anda buat saja judul penelitian anda mungkin di kampung nelayan atau apa yang jelas ini semuanya karakteristiknya adalah seorang nelayan ini yang benar-benar harus hati-hati nanti apalagi ini yang teman-teman yang kalau yang fresh graduate ngambil S2 mungkin masih apa namanya terngiang-ngiang baru skripsi kemarin tahun kemarin tapi ini yang sudah lama off apa namanya sudah dilanjut dan ini butuh apa anda ingat lah video saya apa namanya pembekalan ini dan mudah-mudahan anda ingat dan itu menjadi akhirnya apa nanti penguji apa yang sampaikan penguji kritikal penguji pembimping itu anda bisa membatas satu-satu gendam menjadi percaya diri ketika defense itu atau ujian proposal maupun juga tesis hasil atau apa namanya nanti koligium dalam hal ini nah terus yang ketiga datang tersedia sesuai apa yang dibutuhkan yang diukur dengan cara yang sama tadi yang sama nah jadi kalau kita lihat meta-analisis perkembangannya itu dari tahun dulu memang masih jarang sekarang udah banyak ini baru saya update sampai 2029 bayangkan yang sampai 2022 ini mungkin apa namanya trennya meningkat gitu nah orang sudah level ketinggian tinggi di dalam melakukan review ini dan sudah analisis ini sudah menjadi cukup banyak dilakukan bisa lihat nanti oke nah ini saya masuk ke sini jadi kenapa kita melakukan nanti meta-analisis nah ini pertanyaan-pertanyaan kritikal artinya telah pertanyaan telah kita jadi apakah hasilnya dari penelitian ini cukup sama atau konsisten kalau jawabnya iya berarti apa hasil yang ringkasan efek itu pertanyaan kita bagaimana hasil presisinya secara umum dan bagaimana ringkasan nah kalau tidak apa faktor-faktor yang dapat menjelaskan perbedaan atau keberagaman atau heterogenitas dari hasil studi itu nah ini pertanyaan telah kita jadi nanti gini ada satu dulu yang pernah saya bimbing untuk merokok saja itu definisi masing-masing paper itu beda-beda kapan orang dikatakan dia merokok apakah dia minimal satu batang sehari apakah konsisten harus 12 batang atau satu bungkus itu DO-nya definisi operasional beda-beda nah bagaimana kita melihat hasil yang cukup sama sedangkan metodologi atau operasional atau pembatasan dalam variable-nya itu berbeda nah itu bayangkan di paper kadang-kadang DO itu tidak dijelaskan di metodologinya beda dengan tesis yang kita baca atau skripsi atau disertasi tapi itu bisa kita tanyakan melalui author-nya atau memang ada yang tersirat di dalam bagaimana dia mengukur itu sama juga cut off point kayak ya mungkin kalau indeks masa tubuh atau IMT atau BMI mungkin akan sama tapi ada yang mengenangkan apakah standar WHO atau tidak itu perlu Anda juga melakukan kritikal di situ nah itu meta-analisis itu cukup apa namanya ruwet kalau 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 tidak hati-hati makanya ada pernah dulu seolah-olah ini ini apa ya pengalaman juga waktu bahasa pandemi yang dulu diarahkan karena kita tidak mungkin ke lapangan karena takut covid dalam bayang mahasiswa itu mungkin sistematik review dan meta-analisis ini oh ini mudah kan kita kerjanya di rumah aja kita gak perlu ke lapangan karena kita lebih ribet lagi dikira di rumah itu akan lebih bisa bersalah tapi tentu kan lebih detail jadi saya katakan ke mahasiswa yang nama riset itu sama saja bebannya jangan Anda gampang kita hanya desktop study hanya mendownload paper dan kita mereview kalau gak hati-hati kalau tidak ini berat juga bayangkan bagaimana seleksi dari 3.000 paper menjadi 1.000 paper nanti 1.000 menjadi 300 300 menjadi 100 sampai hanya misalnya paper yang layak hanya 15 itu bagaimana seleksinya dengan mudah tentu ada ilmunya juga dan dikira mahasiswa ini mudah nanti pas ketika ditanyakan coba jelaskan ke kami dari 3.000 ini menjadi 1.000 bagaimana cara Anda me-excludenya yang 2.000 bongong mahasiswanya akhirnya tidak ilmiah akhirnya sifatnya subjektif jadinya senak dari penelitinya saja mengeluarkan bagaimana kita mempertahankan secara metode ilmiahnya kalau Anda tidak bisa melakukan seleksi ada runutannya disinilah kita akan mempelajari itu nanti kita coba demokan jadi di dalam apa namanya untuk studi observasional artinya penelitian-penelitian lapangan bukan intervensi kalau dulu ini belum ada tapi sekarang sudah ada di dalam kita melakukan protokol yang kita bisa lihat bagaimana standar reportingnya nanti saya kirim ke PG nanti paper komplitenya saya punya daripada Anda mendownload nanti membayar dan saya punya nanti Anda baca paper ini ini bagus sekali standar reporting dan apa kriteria-kriteria yang dipenuhi di dalam kita melakukan meta-analisis observasional studies epidemiologi ini contoh tentukan dalam epidemiologi Anda paham rancangan studi kaya cohort proseksional case control itu punya penyiasatan karena di peralatan pun itu yang digunakan pendekatan dan termasuk juga intervensi sedangkan kalau untuk intervensi salah satu standar reporting itu adalah kita gunakan yang korum ini nanti saya jelaskan juga ke Anda dan ada kriteria-kriteria yang dipenuhi bagaimana kita melihat layak apa tidak di dalam kita melakukan meta-analisis dalam hal ini ini sedikit saya menyampaikan nanti di dalam interpretasi hasilnya jadi kita lakukan perbandingan setiap studi yang akan direview dan menentukan outcome-nya apa setiap studi yang akan dibandingkan dan apa simpulan dari statistik yang kita setiap kita perbandingkan bagaimana nanti hasil perbandingan itu atau kesamaan atau perbedaan setiap hasil ini konkretnya kita kasih contoh dan untuk mudah-mudahan bisa mudah dan bisa memainkan ini contoh ini contoh paper systematic review dan meta-analisis untuk studi observasional Anda jelas ya saya tidak menjelaskan lagi saya kira khusus atau siapa namanya yang tim di sini tentu studi observasional itu adalah yang tadi saya sebutkan apa rancangan dasar itu ya kayak kohot koseksional dan case control sedangkan kalau studi eksperimen jelas ada eksperimen murni ada yang kwasi eksperimen ini khusus yang studi observasional tentu observasional yang tadi basic design tadi yang saya katakan tiga tadi kohot case control dan koseksional itu studi pengamatan bukan pemberian perlakuan dalam hal ini nah ini contoh ini sederhana saja di apa yang dilihat judulnya diabetes test militus increases the risk of active tuberculosis ini adalah merupakan systematic review dari tiga belas studi observasi dan ini dia plus one dan kebetulan saya juga si Murray ini saya pernah ketemu dulu waktu saya di Amerika dulu waktu saya pernah di Harvard nah Megan Murray ini yang dulu mengajarkan kami untuk ini saya jelaskan ini ada paper yang paling idenya sederhana tapi banyak dirujuk dan menjadi konkret untuk kita menjelaskan untuk mulai melakukan studi systematic review dan meta-analisis nah jadi gini ada beberapa studi ini sederhana saja tujuannya pelatar belakang ada beberapa studi telah menunjukkan bahwa DM dapat meningkatkan risiko TB itu apa namanya general statementnya dia kalau kita bisa lihat kalau sudah rumusannya itu nah tujuannya apa dia yang melakukan kajian melakukan systematic review dan juga meta-analisis untuk studi menilai sebenarnya bagaimana hubungan DM dengan dapat meningkatkan TB dengan meringkas bukti-bukti yang ada dan menilai kualitas metodologi itu saja tujuannya kita tahu DM berhubungan dengan TB dan dapat meningkatkan dan sejauh mana dia dapat meningkatkan itu dan bayangkan mungkin tidak 13 kenapa kok hanya 13 ini dia mendapatkan paper yang di review yang memenuhi kriteria dia sekarang kita coba dalami jadi metodenya dia menggunakan tadi yang most tadi yang pertama tadi saya katakan meta-analisis of personal studies in epidemiology nah dia menggunakan strategi pencarian nanti kalau Anda melakukan telaan juga seperti ini Anda harus membatasi apa menjadi database Anda dan paper Anda itu dari tahun berapa sampai berapa apakah 10 tahun terakhir atau memang Anda dari awal tahun dan dan apa namanya dan itu harus ada batasan ada kriteria dan strategi pencarian seleksinya gak mungkin nanti Anda gabung-gabung semuanya eksperimen juga masuk karena kalau eksperimen masuk observasional masuk secara ini aja berbeda dia metodologi nah kalau bisa memang nanti juga di dalam ini juga ini kan ada tiga juga berarti nanti di dalam kelompokan juga tiga nanti gak mungkin parameter risikonya beda-beda antara masing-masing rancangan ini gak akan sama yang satu menggunakan out ratio yang satu relative risk atau risk ratio yang mungkin di konseksional menggunakan prevalent out ratio bayangkan kalau Anda tidak paham ukuran risiko itu kan beda-beda ini kita lihat disini dibatasi oleh si Mugen Mureen selanjut dan bagaimana strategi di dalam nanti keyword yang digunakan ini coba bayangkan ada namanya medical index di dalam mass term istilahnya nanti di PubMed nanti kita coba demokan ke Anda jadi ada kata kuncinya jelas ada bicara tubuh pulosis ada diabetes melitus nanti ada penggabungan nanti ada kita menggunakan yang namanya bulean operator jadi kan ada NOT ada OR atau NOT bukan ada satu lagi adalah N dan nanti kelihatannya sederhana pasti Anda menggunakan bulean operator itu karena Anda pakai DAN dan pakai ATAU nanti kita lihat apa perbedaan DAN ATAU dan NOT itu sendiri ini contoh saja dia masuk criteria mesh-nya di sini dan pemberitasan itu dan di PubMed itu bisa di custom secara detail dan ini harus masuk ke dalam metode Anda kalau Anda membuat paper di sini ini harus dijelaskan metode ini penting sekali intinya apa ketika orang mencoba dengan database yang sama dengan kriteria yang sama hasilnya akan sama yang Anda peroleh dengan orang yang peroleh jadi waktu saya bimbingan sama anak saya Pak saya menggunakan keyword ini oke saya coba tes dengan keyword ini berapa Anda ditemukan kalau berbeda berarti Anda bohong karena kalau kita batasi itu dengan ini ya sama di hasilnya akan berbeda jumlah yang akan kita peroleh berapa jumlah publikasinya jadi baru nanti keyword-keyword ini kita kombinasikan secara metodologi yang kita gunakan kita menggunakan apa-apa namanya text term yang tadi atau match term tadi yang digabung antara bagaimana strategi pencarian search stringnya itu mana inklusif dan kita batasi di situ nah itu kan menjadi menarik di dalam kita ini contoh saja ini ada yang di pubbed ini yang di database database yang lain ini hampir sama saja hanya beda dua database nah hasilnya bagaimana nah hasilnya seperti ini nah coba Anda lihat ini namanya nanti flowchart nah kita menggunakan kalau software adalah ananya Riftman Manager nanti saya demokan nanti kalau kita mau belajar ini enggak cukup waktunya memang harus ada beberapa pertemuan saya sudah menyampaikan seharusnya lebih banyak muatan ini dan itu seharusnya memang di laboratorium nah ini contohnya nah nanti disini baru kita lihat coba Anda lihat di dalam pencarian dengan strategi pencarian yang tadi baik di pubmed maupun juga di embase itu didapatkan 3.701 paper dan di flowchart kita bisa membuat nanti jadi disini ini adalah bentuk hasil ini adalah bentuk hasil di dalam pencarian kita dan ini harus didokumentasikan bagaimana ceritanya dari 37 3.701 paper yang diseleksi itu hanya mendapatkan di akhirnya itu adalah 300 paper nah ini yang perlu kita jelaskan secara metodologinya bagaimana nih yang 13 artikel yang jadi judulnya itu runutannya dan ternyata yang 13 itu 3 yang kohort 8 case control dan 2 yang mungkin cross-sectional atau ecological study nah ini tadi nah bisa dari dari 3.701 ternyata yang diperoleh tahapan lanjutannya itu 323 artikel dan 3.378 artikel itu di exclude exclude-nya kenapa studi tidak sesuai dengan universitas risiko ada yang kadang-kadang kalau beberapa metanatnya studinya pada main cheat bukan pada manusia ini kan nggak masuk ke paper karena di database akan masuk semua ada studi pada tikus ada studi yang sifatnya apa namanya ini dibuat kan keterangan hasil review-nya dan Anda bayangkan kalau nggak kayak gini bagaimana kita meng-exclude itu kan kita review satu-satu secara detail nah ternyata yang 323 itu juga yang dipastikan diabstraknya itu bahwa dia DM sama TB berhubungan nah ternyata dari 323 itu dapat yang 35 artikel yang ini ada hubungan asosiasi antara DM dan Active TB nah tentunya yang tidak berhubungan di exclude karena yang dilihat disini adalah sejauh mana paper paper yang ngatakan peningkatan dia kan melihat berapa risiko nanti efek gabungannya itu nah tidak ada kontrolnya ya kan kalau yang keskontrol mungkin terus juga studi ini apa namanya ada ada duplikat studi nah ini kalau by software bisa kita deteksi karena juga ada di database itu juga sama bisa saja orang autorsnya dengan ide yang sama dia melakukan penelitian juga gitu loh dan dipublis ternyata terjadi duplikasi nah baru nanti dari 35 itu terpilihnya 13 artikel dan itu juga sebagian juga HDS Club 22 itu grupnya perbandingannya jadi memang detail bagaimana dia menjelaskan itu oke nah nanti ketika ini dilanjutkan ini kan di flowchartnya nah nanti baru selanjutnya itu kita mengekstraksi datanya nah ekstraksi data ini coba kita ekstraksi ekstraksi data 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 yang kita peroleh itu dari berapa paper itu coba kita kelompokkan ini istilahnya sistematik kita sistematik itu apa kita mengurutkan mengelompokkan beda dong kalau kita literatur review kan paling misalnya definisi TB adalah paling nanti bagaimana cara mekanisme TB masuk ke dalam tubuh dan banyak latar-lata itu definisi mekanisme tapi sebenarnya kalau yang disebut sistematik review itu Anda sudah mulai mengelompokkan dari hasil-hasil itu kalau secara etiologinya oke Anda bisa menjelaskan definisi tapi perbandingan hasil itu yang disebut dengan ekstraksi datanya kita kumpulkan negaranya populasinya bagaimana definisinya kalau memang perbedaan antara ada yang pajanan yang tidak terpajang ekspos dan kontrol kalau misalnya bicara TB karena TB itu ada bicara respon rate atau lajunya ada masih risikonya kalau masih risiko ada nilai risiko ada OR ada POR ada RR ya kan nah dan ini enggak semuanya harus ada respon rate tergantung studi yang kita akan review ini kebetulan TB tapi kalau nanti yang lain atau yang ada intervensi tentu ada parameter yang khusus yang kita coba buat ini contoh misalnya dulu waktu saya mereview tentang gempa terhadap efek efek gempa terhadap kesatan reproduksi mungkin saya buat respon rate tentu kalau gempa saya membandingkan negaranya dimana gempa yang terjadi itu populasinya siapa dan mungkin salah satu yang saya masukkan adalah skala Richter gempanya enggak berapa jumlah magnitude kekuatan gempanya masing-masing studi itu apakah nanti ada perbedaan antara kekuatan gempa dengan efek berapa jumlah kematian di situ dan parameter kesatan reproduksi apa yang di ekses di situ itu perlu pengembangan di dalam idenya ini contoh bentuk ekstraksi datanya analisisnya seharusnya Anda di tingjauan pustaka Anda Anda buat juga seperti ini seharusnya lebih systematic review bagaimana hasilnya populasinya studi periodnya kita dapat pertama gambaran tibi insidennya ini beberapa 13 peper itu dijelaskan detailnya ini jelas jadi apa ya sangat saintifik kita melakukan mengurutkan summary dari hubungan tibi dan ini berhubungan semua dikelompokkan dengan berbagai tiga rancangan dan berbagai negara yang kita lihat secara gobal terus yang kedua bicara exposure dan outcome apa saja yang dinilai yang tadi jelas DM tapi exposure pajanannya DM tapi DM ini bagaimana dia menghitung atau menilai standarnya ini dijelaskan DM ada yang baik self-report ada yang menggunakan ICD-9 definisinya termasuk juga outcome-nya ini juga menggunakan ICD-9 ada yang menggunakan DTP X-ray jadi detailnya semuanya coba anda bayangkan kalau kita tidak mereview dengan ini definisi apa yang kita ingin buat variable untuk menentukan DTP aktif atau definisi DM baru nanti variable apa yang diukur untuk adjust ini macam-macam dilihat di situ ini saja bentuknya hasil harapan saya ini saya sampaikan anda setidak-tidaknya anda mereview penelitian anda nantikan menjadi tesis anda buat paper seperti ini anda publis dan bagian dari tesis anda itu sudah menjadi requirement atau syarat untuk anda tesis ini sudah menjadi sebuah publikasi padahal anda belum build study di lapangan baru hanya studi di meja atau desktop tadi yang anda lakukan nanti baru kita analisis yang namanya meta analisis ada istilahnya namanya forest plot ini hasilnya ini sudah bentuk sintesis data atau data yang kita analisis disitu nanti ada beberapa jumlah kasus populasi kita input di dalam software dan kita analisis kita bisa menggunakan stata kita bisa menggunakan liveman manager dalam hal ini kita kelompokkan nanti baru kita bisa membaca ini kalau anda paham contohnya kita dapat ukuran risikonya kalau istilah umum relative risk atau nanti di nilai OR ER ini kita dapat nilai interval parameter inferential statistik 90% confidence interval disini inilah nanti dapat efek gabungannya berapa dapat efek gabungannya nanti ini ada namanya para diamon berarti nilai-nilai risikonya disini kita tahu bahwa kalau dia nilai risiko sama dengan satu tidak berhubungan sedangkan kalau melebihi satu di arahnya positif sedangkan yang di belakang kurang dari satu adalah risikonya negatif atau sebagai protektor sedangkan disini sebagai predictor atau meningkatkan risiko itu memang dipastikan bahwa didapatkan efek gabungan 3,1 ininya apa namanya studi kohor risikonya ini saja kita sudah mudah meninterpretasikan artinya orang yang DM atau diabetes mempunyai 3,1 kali berisiko berbandingan orang yang tidak DM untuk peningkatan risiko untuk aktif TB karena dia memendingkan kontrol tadi kita lanjutkan ini contoh dan tidak bisa nanti dibuat yang lebih detail juga hasilnya dibuat tabulasinya seperti ini per masing-masing studi tadi atau region tadi tergantung kita memilahnya saja informasi itu sudah ada kita bisa mendetailkan atau menjederhanakan menjadi sebuah tabulasi kita juga melihat perbandingannya antara ini berdasarkan umur karena kenapa berdasarkan umum karena ada variable umur di masing-masing paper itu dan itu bisa di input di dalam analisis karena dia punya data kita bisa analisis coba anda bayangkan sederhananya kita menganalisis beberapa paper paper itu dijadikan sumber data kita melakukan penelitian kita mengumpulkan data-data itu adalah kalau di lapangan kita mewawancara kalau di desktop tadi kita mengumpulkan data-data dari informasi paper itu yang kita coba gabungkan untuk dilakukan analisis juga ada istilahnya PICO kalau di dalam meta-analisis population intervention outcome dan study design kita juga bisa membandingkan antara kriteria-kriteria yang ada ini contoh kita menggunakan nanti Prisma itu tidak sama dengan yang tadi berapa jumlahnya nanti kita bisa berapa yang di-exclude dan Prisma float ini bisa kita gunakan nanti di command manager ini contoh yang masih saya membuat waktu itu contohnya meta-analisis penyakit jantung corona dia ada beberapa database seperti ini akhirnya yang layak hanya 18 artikel dimasukkan ke dalam secara review dan Anda bisa juga buat seperti ini dan layak dilakukan ini ini hasilnya kita juga bisa bandingkan nanti di level manager sebelum saya coba demo-kan tadi saya sampaikan dulu untuk strategi pencarian ini saya stop dulu silahkan kalau ada pertanyaan nanti sambil saya munggu membuat mencari materi yang berikutnya coba unmute dulu silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak bisa di chat itu Pak pencarian misalnya pencarian di database Pak kapan kita menggunakan or dan kapan kita menggunakan n ini baru saya membuka ini saya coba ini saya jelaskan ke Anda silahkan ada yang lain saya kita tampung terima kasih terima kasih terima kasih Pak materinya tadi saya menangkap ada penyampaian dari Bapak bahwa sebaiknya untuk penelitian kita ini untuk sistematik review ini untuk kalau ada misalnya beberapa jurnal hasilnya itu kontroversi yang tidak sama pendapat mereka penelitian kita nantinya kita mau mencari kecendungannya kemana ya ya lanjut Pak izin Pak bertanya Pak ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yuli Arti Bapak dari pemaparan materi Bapak tadi kan disampaikan kalau seandainya hasil sistematik review yang kita temukan itu kebanyakan homogen gitu Pak sementara kita tadinya memang maunya itu kita tertarikan kita mau lakukan penelitian gitu Pak jadi bagaimana caranya kami maksudnya untuk menyatakan bahwa ini masih tetap ingin kami teliti sementara menurut Bapak tadi kalau seandainya hasilnya banyaknya homogen untuk apa ya namanya maksudnya Pak untuk mempertahankan bahwa itu masih kami ingin teliti boleh nggak Pak seandainya nanti bunyinya tempatnya aja yang berbeda padahal hasilnya mungkin di awalnya kalau kita mau telah memang dia hampir rata-rata sudah homogen gitu Pak itu bagaimana maksudnya Pak terima kasih Pak saya jawab yang ini dulu jadi memang sebenarnya gini kalau memang 100% kalau 100% itu artinya memang tidak ada yang berbeda kalau menurut saya itu di-exclude saja karena tidak akan ada variasi kecuali Anda punya justifikasi kemungkinan kalau disini mungkin akan berbeda malah justru nanti Anda menjadi bumerang bagi Anda ketika orang 100% berhubungan ketika Anda tidak ini tentu kualitas studi Anda dipertanyakan atau sejauh mana Anda bisa memberikan justifikasi tundi Anda juga levelnya tinggi tapi saya mengatakan ini tidak ada hubungan dan tentu Anda akan membahasnya bagaimana dengan kontradiktif dengan secara global atau secara nasional itu memang tidak ada yang tidak berhubungan tentu kan variasi itu kan ya mungkin saya juga tidak tahu yang selama ini tetap ada yang artinya tidak murni 100% dia homogen kan gitu tapi kalau yang sama artinya memang tidak perlu diinikan atau memang yang secara apa namanya salah kita yang tadi saya katakan kita menentukan variable karena memang kita salah di dalam menentukan seleksinya yang tadi saya katakan kita menilai kanker cervix tanpa sadar jenis kelamin menjadi variable itu kan ya artinya salah kita menempatkan variable gitu seharusnya jenis kelamin tidak perlu dipertanyakan nah itu kan contoh kadang-kadang banyak kita tanpa sadar kita menjadikan itu sebuah variable tapi sebenarnya secara tidak langsung hasilnya akan homogen kan lucu lucu gini coba anda bayangkan nanti ada tabel tabel itu yang tadinya kita membuat dua kriteria misalnya laki-laki perempuan tapi nanti hasilnya perempuan 100% ratisik responden perempuan 100% itu kan bodoh ada juga misalnya hasilnya 100% dia tidak berperan gitu kan contoh gitu kan ya karena memang dari awal gak ada memang gak ada intervensi di situ tidak ada ya nyata-nyata itu kan kebodohan kita kenapa itu kita nilai gitu nah seharusnya dalam kritikal review atau systematic review itu sudah di eliminir gitu kita bisa seleksi makanya ada proses yang namanya dalam penelitian itu mungkin Bu sudah menjelaskan itu adalah proses deduktif artinya dari kita berpikir general kita batasi dalam sebuah konsep itu berpikir deduktif yang kan lebih spesifik apa menjadi batasan penelitian kita nah tapi itu tadi kalau ya nanti dipertimbangkan ada justifikasi yang kuat ya mungkin dipertimbangkan juga oleh pemimbing tapi Anda kan apakah Anda siap ketika hasilnya artinya kan ini bodoh artinya gini pemimbing dan mahasiswa sama-sama bodoh ini kebodohan kita sama-sama itu pernah bukan 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 bercanda tapi pernah kenyataannya seperti itu gak mau aja terlontar saya sebagai penguji ini kebodohan sama-sama kan mungkin aja terlontarkan itu tapi ya itulah contoh yang paling sederhana tadi kanker cervix itu itu paling sederhana tapi kan bisa itu kan menyangkut ke individu sebagai karakteristik individunya kan bisa saja para bayang kita nilai itu bukan inklusif ke individu tapi ada kondisi-kondisi itu gak perlu kita nilai dia sudah jelas hasilnya nah itulah kemampuan kritikal kita di dalam menentukan bukan kita berarti kalau kenyataannya memang hasilnya nanti homogen bagaimana itu kan artinya dari review kita memang ada ada keberagaman hasil itu tapi kalau kenyataannya itu ya tentu ada justifikasi justifikasi lain yang kita bisa jelaskan nanti ada Anda yang paham ada yang selapangan ada dulu pernah saya menguji PPDS THT spesialis THT jadi sampelnya cuma sedikit hanya 29 maaf 30 karena sampel minimal karena kasus ini agak spesifik dia waktu itu tentang sinusitis ini lah saya gak tau sinus yang apa yang lebih detail tapi sampelnya 30 dan secara distribusi normal 30 menghitung sampelnya cukup memadai adekuat untuk dimilai tapi yang parahnya dari 30 itu 29 sampel itu menunjukkan hasilnya mirip tapi ada satu sampel itu benar-benar sangat berbeda ini selesai bagi Anda setanyaan saya adalah kalau Anda menjadi penguji atau pembimbing atau Anda jadi mahasiswanya setanyaan saya yang satu itu Anda keluarkan atau tidak anggaplah satu itu ekstrim dan yang kedua pertanyaan saya adalah apa konsekuensinya itu dikeluarkan kalau itu dimasukkan kenapa satu itu akan merusak yang 29 itu tapi di sisi lain yang satu itu kalau dikeluarkan sampelnya kurang karena minimal sampelnya 30 karena dia gak pengen menggunakan drop-off apa risiko mana yang akan Anda ambil itu pasti juga terjadi pada Anda makanya sampel itu ditambah gunanya itu kita hitung dulu berapa sampel kita baru kita akan tambahkan dan baru kita memastikan karena apa kejadian-kejadian seperti itu ada kondisi nanti memang kita harus mengekskrut atau tidak tapi itu juga pertimbangan yang tadi memang adanya tiba-tidak kita akan melakukan uji secara statistik waktu itu perdebatannya panjang yang pembimbingnya dokter-dokter dia ngotot ini gak mungkin hasilnya kayak gini malah gak percaya pembimbingnya ini ini alat yang salah tapi mahasiswanya namanya mahasiswa namanya dia penelitian benar dia ngotot juga ini hasilnya dan saya serahkan saja ke pembimbing penguji bagaimana hasil ini karena saya sebagai penguji mungkin saya ditunjuk penguji dalam sisi metodologi bukan substansi apa yang diteriti tapi secara metodologi kalau saya sebagai ini kecuali sampel anda 3-1 satu dikeluarkan gak ada masalah sampel minimalnya 30 untuk memandain di uji secara statistik tapi kalau yang 30 ini minimal dan satu anda keluarkan anda hanya analisis 29 kalau menurut saya ini gak layak gak adekuat untuk memandain untuk dianalisis karena secara metodologi requirement sampel anda tidak mengenuhi itu jawaban saya gue heboh padahal gak bisa ini kalau dalam ilmu saya gak bisa ini kan ekstrim kalau mau tambah lagi sampel anda anda nambah dua lagi atau satu lagi untuk memenuhi ini dan kita gak tahu juga hasilnya dan ini di stop dulu di perpanjang lagi penelitiannya untuk mencari sampel satu lagi itu kalau di klinis kan sulit untuk mendapatkan sampel itu dan perdebatannya seperti itu dan itu seru sekali dan kadang-kadang banyak apa ya kalau sudah saya masuk ke klinis ke ini kita secara epidemiologi kita memahami statistik juga seperti itu tapi memang dua-duanya gak bisa kita adu substansi penting penting juga tapi secara ilmiah bagaimana kita bertanggung jawaban juga penting nah ini kan apa namanya ilustrasi aja bagi anda dan anda pasti akan banyak berdebat-debatnya seperti itu proses yang akan anda jalani di dalam apa namanya dalam apa namanya proses ilmiah yang nanti sebagai testis anda nah itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menaifkan karena perdebatan itu akan bisa terjadi oke cukup jawabannya nah seperti itu ini pak dari tabel meta-analisis yang tadi bapak sajikan itu kan dari 4.000 artikel itu disaring eliminasi hingga tinggal 18 gitu pak yang saya tanyakan itu apakah kriteria eliminasi itu hanya dari kriteria inklusi keinginan peneliti saja atau ada teknik kriteria inklusi yang teknik eliminasi lainnya pak terima kasih ya saya jawabnya ini jadi gini untuk melihat bicara inklusi dan itulah menjadi pembatasan kita pembatasan dalam itu harus diungkapkan di dalam metodologi kita dan ada relevan apa tidak dari studi yang akan kita apa namanya paper yang akan kita unduh yang memenuhi kriteria itu nah makanya contoh misalnya untuk kalau karena dia sama juga sih dari banyak ke sedikit itu kan proses deduktif ya kalau Anda sedara jelaskan artinya kan bagaimana yang luas yang banyak itu kita memang mengerucut benar-benar memenuhi itu contoh aja misalnya tadi si Muggen Mure itu kan dapat 13 kan bisa saja kita batasi kalau saya ngambil Asia Tenggara dari 13 itu yang Asia Tenggara saja yang saya review karena saya menganggap Asia Tenggara itu lebih relevan cocok mungkin situasinya sama dengan Indonesia misalnya kan seperti itu itu bisa kurang lagi batasan itu kalau Anda ingin buat batasan itu jadi intinya adalah yang penting tentu kan kaidah-kaidah contohnya dalam batasan itu metodologinya kalau memang definisi operasional itu harus sama karena memang banyak juga berbeda-beda Eropa bandingkan Asia Amerika beda lagi Afrika beda lagi makanya tadi ada PICO itu kan salah satunya tadi kan comparison seperti kan intervensinya apa definisi itu menjadi guideline kita protokol itu menjadi guideline kita untuk membedakan itu kita juga bisa membuat kriteria-kriteria yang lebih spesifik dan itu spesifik itu ada yang general ada yang spesifik untuk kan balik lagi ke substansi apa yang kita teliti contoh tadi kayak saya saya meneliti tentang gempa yang mungkin skala skala rikter gempa itu menjadi penting untuk saya untuk direview dan efeknya nanti saya cuma mencari melihatkan contoh ke Anda seperti apa jadi memang itu batasan-batasan itu menjadi penting kita membuat ada yang sifatnya umum nanti ada yang spesifik itu memang hanya bicara tentang substansi yang Anda teliti jangan lari dari itu contoh misalnya ada misalnya kalau nanti Anda mereview tentang intervensi mungkin intervensinya apa contohnya intervensinya media medianya seperti apa apakah sama dengan yang lain itu menjadi rujukan semua semakin detail Anda buat semakin kompetensi Anda membuat itu kan silahnya akan lebih informatif kita dapatkan hasilnya saya jawab dulu yang pertanyaan yang pertama bagaimana kita menggunakan bulan operator oke nah ini slide layang bateri yang lain jadi bulan operator itu ada namanya n ada or ada not n itu kan ada ya dan ya silahnya or itu atau sedangkan not itu ya bukan atau tidak nah ini contoh ada dua kata yang yang apa nama oh dua sudah kaya pukul sudah dua saya rakas itu ya saya mau dulu ya ada apa namanya ada dua kata jadi ada gempa yang A itu earthquake sedangkan B itu adalah kesatuan maternal nah ini coba kita lihat ini ini logiknya dan ini kelihatannya sederhana tapi kalau sudah kompleks pasti Anda pikir juga ya matematik juga akhirnya ini coba lihat jadi ketika kita menggunakan A dan B atau A and B jadi kalau operator ini harus bahasa Inggris jangan anda buat dan nanti di dalam ripapet tapi memang N bahasa Inggris dan huruf besar OR juga jangan buat atau tapi memang OR OR dan huruf besar dan NOT juga sama nah ini kita lihat kalau kita gunakan operator N atau dan ini A N B ini kita hanya mendapatkan asirannya ini anggaplah satu lingkaran ini A satu lingkaran ini adalah B nah kita dapatnya asirannya segitu potongan antara A dan B nah kalau kita menggunakan berarti kan A dan B itu berarti kan L quick and maternal health artinya apa gempa dan setan maternal dapatnya segini jadi hubungan bukan hubungan sih mana yang kata kunci antara ada gempanya ada setan maternal dia dapatnya secuil ini tapi kalau Anda gunakan A or B atau earthquake or maternal health luasannya seperti ini pertanyaannya Pak berarti kalau kita gak dapat-dapat kita pakai gunakan OR ya benar tapi kalau kadang-kadang kita gunakan dapatnya seribuan Anda pula pusing mana yang sebenarnya Pak kan gitu memang ini kombinasi pertama juga N dan ada juga yang kita gunakan NOT saya inginnya quick tapi gak ada kesertan maternal supaya saya mengeskul ini anggaplah kesertan maternal menjadi bias saya memiliki tentang kesertan reproduksi saya ingin tentang STI misalnya atau family kontrasepsi misalnya tapi saya gak mau bicara maternal health kita buat A NOT B quick NOT maternal health atau sebaliknya bisa saja maternal health not quick nah ini kita kombinasikan nah ini kan sederhananya tapi faktanya kadang-kadang kita kan gak dua keyword ini kadang banyak ini contoh yang paling untuk exercise kita nah ini ada tiga keyword ada mortalitas ada screening ada colorectal nospasma nah kadang-kadang dalam pencarian kadang-kadang kita butuh yang merah saja gak masuk yang hitamnya ini kita ingin yang hijau saja tapi gak masuk hitamnya ini saking kompleksnya kita ingin mencari antara irisan ini tapi saya gak mau yang ini pertanyaannya bagaimana boleh anotrator yang kita ingin buat sebagai latihan kita dalam pencarian ini kalau yang ini biru sama yang ini kadang-kadang kalau yang buta warna gak bisa lihat bedanya biru sama hijau sama aja warnanya kita butuh yang merah saja tanpa hitam dan hijau tanpa hitam ini persiran ini ini esersis kita tentu kalau kita latihan yang pertama kita buat dulu kolorektal neospasma and mortality berarti kan kolorektal neospasma mortality kan kita dapat merah sama kuning ini berarti kan kita dapat ini kan magenta berarti kita dapat merah dan hitam sama dengan yang tadi yang ini berarti kan kalau kita buat kolorektal neospasma and mortality berarti kan mortality yang kuning berarti kita dapat yang merah sama yang hitam ini ini paham ya logiknya ini pelan-pelan saja yang kedua adalah kita gunakan or or tadi kan memperluas sedangkan or kalau kolorektal neospasma and screen berarti kan kita dapat hijau yang ini ini coba saya kalau yang ini kan kita dapat yang hijau kalau ini saja ini ini saja kita dapat hijau sama hitam kan kan kolorektal neospasma dan screen ini kan sama tadi nah kalau kita tambahkan or antara tadi dua kelompok yang yang ini ya kan dengan yang dua kelompok yang ini ya kan nah kan pakai or berarti kan dia dapat dapat merah dapat hijau dapat hitam kan gitu kalau pakai or nah sekarang kita ingin dapatkan merah saja dengan hijau saja makanya ditambahkan mulian operatornya satu apa operator yang kita ingin tambahkan apa bagaimana cara menghilangkan yang hitam gimana caranya ya tentu kita gunakan yang namanya note hitam saja kan jelas kalau hitam saja kan kolotaniosplasma and screen and mortality ya kan ketiga-tiga ini kita pakai N pasti dapatnya hitam yang ini kan antara tiga arsiran yang bergabung menjadi satu berarti kan hitam nah kita akan gunakan note bukan kan diterima bukan metaniosplasma and screen and mortality oke anda bisa mudeng untuk ini sederhana saja dan anda bisa mengkombinasikan jadi itu banyak mahasiswa pak kok gak ketemu si pak apa yang dicari saya pernah ditantang mahasiswa bener saya gak dapet oke besok bawa laptop ya sama-sama kita cari sini ya akhirnya baru bener juga gak dapat akhirnya awalnya mahasiswa pengennya yang bahasa Indonesia aja gak mau yang bahasa Inggris nah ada yang bahasa Indonesia oke kita coba cari akhirnya kita simulasikan ini saya coba share screen kita coba di PubMed nah jadi kan ada pertanyaan oke saya coba share screen makanya seharusnya kita di lab nih seharusnya oke ini saya share screen di ini nah ini kan PubMed nah di PubMed sebenarnya kalau umum kan anda tadi langsung buat disini kan apa namanya quick gitu kan kan gitu quick n ini contohnya maternal ini kan gini nah jadi nanti jangan anda buat quick done tapi kalau buat operatornya gini nah coba kita bandingkan saja berapa dapat kita search dapat 97 ya kan kaitan 97 oke papernya nah sekarang kita ganti kalau pakai or berapa 818 ribu ya kan itu contohnya anda ingin makanya kalau kita ingin mendapatkan yang sulit pakai or supaya dia lebih expand dia tadi mulai operator yang tadi saya katakan nah kalau dia pakai n ya lebih sempit nah coba coba bayangkan kalau ditambah ini kalau anda canggih N saya tambah lagi N Indonesia anda ingin Indonesia saja anda gak terus studi ini di Indonesia langsung paper Pak Dev yang dapat langsung coba kalian lihat ini paper saya semuanya dua ya kan yang bicara tentang kesehatan maternal dan gempa nah ini ada famida yang satu mi famida nah gitu seharusnya anda mencarinya kayak gitu kalau anda tahu ilmunya udah untuk bisa memilih itu nah terus anda sebenarnya juga bisa menggunakan yang lain anda gunakan advance ini di advance ini anda bisa memainkan tadi nih strategi pencariannya bisa dihitung disini nah resultnya disini loh ini ada yang mematikan ya nah disini resultnya nah ini tadi saya katakan Pak bagaimana Pak kok dapatnya 18 ribu kok disklutnya tergantung nanti query atau search strategi pencarian anda keywordnya apa itu bisa dibuktikan disini jadi gak bisa bohong-bohong nanti nombor nanti 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 review anda bisa dites oleh pemimpinan nah mana keyword yang anda gunakan mendapatkannya 184 ribu mana yang keyword yang dapat 2 itu yang mana yang anda tidak dapat itu yang mana keywordnya boleh saya coba disini gitu kan nah ini juga kita tambahkan nah di dalam ini kita bisa menambahkan batasan apa tahunnya max termnya banyak detailnya kalau anda ingin menggunakan apa namanya secara advance disini bisa anda tambahkan disini anda add ya kan disini add no or node oke nah terus apa namanya terus apa namanya dan juga bisa dipastikan anda bisa menggunakan end node ini saya coba stop screen ini kalau yang anda end node nah di end node juga bisa end node kan lebih lebih canggih lagi coba ini saya buka end node nya dan sebentar ini kalau yang punya end node kan memang berbayar ya tapi ya kalau yang ada aja nah ini saya coba ini saya coba end node ini end node kalau anda di end node itu ini saya punya versi yang berapa ini yang 20 nah di end node itu gak ada nanti di searching online nya disini nah di searching online ini juga sama anda juga bisa menggunakan apa namanya ya all field dalam hal ini ya kan nah nah disini anda bisa tambahkan tadi apa namanya dianggap lah all field juga ini juga sama nah ini tadi misalnya anda tambahkan n tadi ini gak n-n disini nah ini kan bisa tadi apa jangan itu juga ada yang gak dapat karena bahasa inggrisnya yang salah gitu ya mungkin gak cocok spellingnya apa gitu kan ini saya buat disini nah disini bisa kita custom ini apakah or atau not atau end nah di end node nya nah di end node kan tinggal nanti kita searching kalau gak ada masalah nah dia langsung carian gak dapat gitu nah ini ini kan tadi dapatnya 7 nah ini kan n-tang juga di end node dengan ini tadi ya oke nah juga kita bisa coba buat satu berapa misalnya kalau ini kita apa namanya bisa juga kita kombinasikan juga disini langsung nah ini bisa kita close kalau ingin satu field saja nah ini kita juga bisa cari gitu jadi itu tinggal mengkombinasikan dari nah kalau di kalau di apa namanya kalau di end node itu bisa kita bisa apa namanya bisa kita cari juga full text nya nah full text nya itu kita dapatkan nah tentu nanti di ini kita input dulu ke apa namanya ke work group nya dulu misalnya nah ini kita bisa kontrol kita gunakan kontrol kita input ke group kita yang tadi biar gak campur-campur nah dari sini nah ini kita bisa nanti kalau sudah dikelompokkan disini nah ini bisa kita klik kanan itu ada namanya find full text nah ini find full text ini dia akan mencari dan nanti pencarian itu bisa ditemukan di apa namanya dia cari disini searching nya disini di sebelah kiri ini nah ini dia si pencarian itu nanti akan ketemu nanti kalau dia ada full text nya dan itu nanti akan terdownload secara langsung di apa namanya berarti kan gak ada kalau kita ini dia gak connect ke server nya kalau dia kadang-kadang ada masalah juga ketenggantung jaringan ini kita dapat kalau dapat full text nya dan kita abstract nya jadi bisa dia langsung download kalau dia ketemu kalau gak ketemu biar langsung dia not phone disini di sebelah kiri nah dia kalau kalau ketemu itu dia ada papernya ini coba yang ini ini tentang vaksin saya coba nah ada yang misalnya kalau tadi itu contoh ada phone URL nya aja contoh phone URL kalau yang PDF kita coba yang ini yang ini tentang COVID ini saya ingin memastikan tanda kayak apa sih bentuknya kalau papernya ketemu gitu nah itu contohnya misalnya ini contoh kalau dia ada itu langsung dia terdownload PDF nya ini phone PDF 1 kelihatan ya nih nah dia langsung ketemu dua paper nah dia kalau ketemu dia langsung di download sama dia nah itu kecanggihnya kalau kita pakai endnote ini nah dia langsung dapat papernya dan ini kita bisa apa namanya buka PDF nya ini tanda gambar gambar apa kayak clip gitu gambar clip ini nah itu kita bisa bisa apa namanya kita bisa buka nah di PDF ini nah dan ini ini bisa dipastikan seperti ini ini sudah buka dia nah ini kita sudah baca paper nya nah Anda kan juga bisa tadi ada pertanyaan Pak gimana kita meskul kan bisa saja nanti dari yang kita ketemu itu meskul salah satunya karena kita tidak ada dana kita memang mencari full text nya tidak bisa kita mereview tanpa full text kalau hanya abstrak nya untuk melihat detail nya tidak bisa saja ada beberapa paper yang tidak ada full text nah itu kan bisa nanti juga kalau di browser juga di apa namanya di kalau di pubmed kalau di web nah Anda kan bisa juga melihat nanti di apa namanya kalau di web kan bisa bisa apa namanya Anda lihat nanti misalnya contoh gini itu kan Anda bisa batasi karena disini screening nya kalau bisa lihat nanti kan bisa misalnya free full text ada yang ada full text tapi ada berbayar itu ada juga ini contoh kita yang free full text dari tadi 18 ribu ada yang 18 ada 85 ribu gitu nah apalagi yang apa namanya nah satu tahun terakhir lima tahun terakhir ini batasi tidak bisa berkurang lagi berkurang lagi nah itu batasan kita nah ini juga bisa free full text nanti Anda klik Anda dapatkan free full text dan download disini kalau Anda download paper kayak gitu oke silahkan kalau ada pertanyaan tidak terasa nah terus ada satu lagi yang ingin saya demokan itu adalah Riffman Manager nah ini coba saya googling Anda bisa download nah coba-coba aja dulu ini untuk membuat antimetanaleksi saya coba oke ini saya coba share screen nah nanti Anda googling disini ada namanya Riffman ini Riffman ini Cochrane yang yang mengeluarkan nah Anda download disini ambil saja Riffman apa namanya download program training nah ini tampilan disini Anda buat saja nanti untuk mendownloadnya academic use karena banyak software ini tidak tersedia di berbagai tempat karena memang dia harus di register dulu jadi setiap Anda mendownload harus register karena juga ada yang berbayar ini yang tidak berbayar ada academic use Anda submit nah Anda tulislah nama Anda disini buat unan dan buatlah untuk learning academic approach apa academic learning jadi nanti setelah ini baru Anda klik dan nanti ada pilihan bahwa setelah Anda submit nanti ada pilihan downloadnya yang untuk Mac atau memang untuk Windows nah dan Anda bisa bisa apa namanya download dan tampilannya seperti ini nanti oke di revment ini tampilannya seperti ini menu awalnya oke nah ini sudah close nah nanti bisa kita buat ini kayak apa namanya kita buat tadi dan kita dia pakai wizard juga bisa apa namanya untuk review metodologi overview intervensi nah ini ini contoh-contoh saja saya next-next saja ya review ini ini memang bahasa Inggris nah kalau nanti Anda untuk memulainya apa namanya apa namanya ingin belajar yaitu videonya juga bisa Anda lihat di youtube saya nah ini ini contoh nanti ini saya lihat apa saya lihat kan ada abstrak metodologi apa latar belakang ini sama kita akan membuat papernya dengan standar reporting tadi nah ini kita bisa tambahkan studio kita yang kita sudah download ini tinggal kita klik kanan add study nah termasuk juga analisis datanya nanti disini nah ini kita bisa bandingkan contoh aja bla 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 oke nah ini kita contoh nanti bisa seperti ini dan kita gunakan yang namanya apakah data numeri kategori klik nah oke nah nanti menggunakan list ratio order ratio dalam hal ini kalau kita tergantung ukuran siku yang kita gunakan kita ambil dari standar klik finish nah ini dia nanti kita bisa meng-input datanya dari studi kita ya kan nah ini kita tambahkan misalnya studi kita juga bisa masukkan secara apa namanya tahunnya misalnya 98 rank 2022 ya kan nah ini kita input ya kan nanti baru kita nanti isi ke sini dan nanti baru pas ini kita bisa dapatkan apa namanya data itu kita masuk baru nanti terimput datanya ke sini semua itu menjadi analisis kita nanti oke nah ini saya cuma demokan ke Anda tapi nanti kalau ini karena memang gak mungkin dari apa ini harus di lab kita belajarnya jadi orang pelan-pelan juga bisa nanti Anda peroleh oke saya kira itu sedikit lagi dari bahan yang tadi sebelum kita tutup oke nah nanti seperti ini untuk melihat efek hubungannya dan kita bisa menganalisis kayak menggunakan Riffman tadi dan ini tadi nanti ada demonya nah ini langkah-langkahnya nanti kita bisa menghitung secara statistik bobotnya masing-masing dan saya bisa melihat efek model dan apa namanya random efeknya nah ini kalau nanti kalau mau ya carilah jadwal kalau ini ditambah apa namanya untuk ini terusunnya di depan komputer nanti saya coba kasih exercise-nya bagaimana cara menilainya nah dan ini Anda baca saja nanti bahannya dulu dan nanti juga ada namanya uji sensitivitas namanya ini salah oke untuk kita membandingkan ini hasil nitpick efek dan random efek dan melihat nanti ada namanya selain tadi forest plot yang seperti ini nanti ada namanya funnel plot untuk kita melihat presisi dari hasil studi yang kita peroleh nah semuanya itu bisa dilakukan dengan riftman manager tadi karena kita juga bisa melihat apa namanya funnel plot itu disini nanti data-datanya kita bisa coba exercise oke nah inilah seharusnya idealnya Anda bisa mengerjakan untuk strata 2 atau magister dan menganalisis ini dengan tajam nantinya oke saya kira itu untuk hari ini saya juga apa namanya terbatasan waktu untuk ini dan mudah-mudahan ini video saya upload lagi nanti mudah-mudahan bisa Anda ulang lagi dan saya share nanti ada bahan-bahan yang lain mudah-mudahan Anda bisa mengikuti bahan itu secara bertahap tapi kalau enggak nanti kita coba cari waktu nanti saya juga kenal akhir tahun ya saya enggak tahu juga lihat nanti diskusi kita untuk cocoknya kalau enggak mudah-mudahan dari bahan itu Anda bisa mencari belajar bisa secara aman diri saya kira itu ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup oke kalau tidak saya kira apa namanya tercukupkan di sini dan terima kasih terhadap perhatiannya nanti bahannya saya sampaikan ke Fersa nanti semuanya detail dan mungkin bahan-bahan tambahan yang bisa ini ya apa namanya untuk bertambah nanti ke depan ya oh iya masih unmute ya ya oke silahkan sudah saya bisa ada pertanyaan silahkan izin Pak boleh pertanyaan Pak ya oke izin Pak ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak saya dengan abritan isi Pak ya mau menanyakan Pak tadi ada wacana bahwa kalau kita sudah melakukan systematic review gitu ya Pak bisa dijadikan seperti pengganti atau bagian dari tesis gitu ya Pak maksud saya itu gini Pak batasannya systematic review itu bisa dijadikan tesis itu seperti apa Pak maksudnya apa bisa sampai ke meta-analisis atau hanya systematic review bisa dijadikan seperti itu Pak terima kasih Pak sebelumnya Pak ya jawabannya gini kalau kalau saya lihat ini gini jadi gini kalau kalau saya melihat semua rancangan studi itu tidak menunjukkan strata studi kita pendekatan metode penelitian itu tidak menunjukkan bahwa oh ya kalau kalau misalnya proseksional nanti S1 kalau kita S2 harus case control sama juga systematic review itu itu kan bukan studi lapangan studi paling keren itu adalah laboratorium saya tidak menganut itu jadi kalau Anda tanyakan kalau saya kalau saya systematic review meta-analisis bisa untuk jadikan jangankan S2 S3 pun bisa pertanyaannya adalah tentu yang paling kalau saya yang paling tinggi levelnya itu adalah tergantung ide penelitian Anda yang Anda teliti itu apa disitu baru tingkatnya bisa dinilai jadi misalnya Anda menemukan men-review sesuatu yang baru yang itu belum di-review dan itu sangat menarik dan saya kira itu bisa dan sangat kompleks misalnya Anda bisa lakukan itu kan tadi sudah saya sampaikan jangan dianggap mudah karena kita melakukan penelitian ini di atas meja saja cuma Anda bayang orang PhD in history saja sejarah saja kitab-kitab kuno yang di-review dan bisa PhD apalagi ini jadi itu bisa tapi kan dulu ada kebijakan karena semuanya diarahkan ke sistematik review ke metanatisis karena COVID karena COVID kita nggak boleh ke lapangan tapi karena COVID nggak juga kita nggak bisa teksis akhirnya diarahkan ke sana semua tapi itu kembali kalau Anda punya ini Anda baca buku metanatisis sebenarnya metode tapi itu tadi kadang-kadang kalau pemikirannya nggak sama Pak Dev pasti bimbing masa tesis Anda ini sih itu yang mohon maaf saya ketangkan karena dia menganggap itu tadi ini hanya desktop tadi karena dia nggak paham metodologi itu kan semuanya bukan berdasarkan tingkat serata sama juga orang gini ada yang ada dosen ngapain sih kualitatif dianggap kualitatif sangat subjektif padahal nggak tahu membuat studi kualitatif itu juga ribet penelitian itu harus angka-angka harus kuantitatif nggak juga nanti ada juga penelitian kalau kualitatif saja kayaknya nggak untuk S1 kalau kuantitatif saja untuk S1 kalau Anda harus mix ada juga harus mix kualitatif dan kuantitatif nggak juga seperti itu nah makanya kita karena basic saya atau basic epidemiologi jadi memang metodologi itu nggak bisa dianggap dia pakai serata-serataan tergantung resikrasinya tergantung nanti keterbaruannya kalau Anda meneliti menggunakan eksperimen tapi yang diteliti itu-itu-itu saja nggak ada satu yang baru Anda ini malah itu biasa saja kalau menurut saya lebih bagus Anda mereview sesuatu yang ini dan ini dan itu sangat berketerimaan di jurnalnya itu lebih cepat dibandingkan Anda mereview yang biasa yang umum-umum saja itu jurnal biasanya nggak terlalu interes jadi nanti coba Anda tanyakan ke ini dan kalau Anda tanyakan ke saya kalau saya sebagai pengajar Anda di metodologi riset ya semuanya bisa saja makanya kan itu saya pernah ada punya mahasiswa mahasiswa teman saya waktu saya ambil PhD di Cina dia hanya studinya ibaratnya mereview ya sama lah desktop study jadi judul penelitiannya gini dia mengkomparasi membandingkan antara persepan antara tradisional Chinese medicine dengan Western medicine coba nabayangkan TCM jadi kan dia punya resep penyakit yang sama tapi ada yang pengobatannya secara tradisional Cina tradisional ada yang penelitiannya tentang barat kayak kita resepan dokter biasa nah menjadi sulit penelitiannya tau gak apa ide menarik dia membandingkan itu dengan satu penyakit yang khusus itu namanya nanti kalau di ini kan etno epidemiologi dan paling sulitnya apa resep kuno ini gak ada yang bisa menerjemahkan jadi dia harus ke kampung ke tempat ada satu daerah di Cina yang mampu membaca resep itu itu yang menjadi sedia sulit padahal kalau metodologi ini kan cuma membandingkan ini tapi bayangkan orang-orang papernya hanya dua jadi sempat bisa lima karena sesuatu yang unik dan baru dan menarik untuk kita lihat jadi jangan Anda kalau saya menganggap kalau saya membimbing itu ide itu nomor satu sama saya metodologi hanya mengikuti saja kenapa metodologi itu bukan gaya-gayaan tapi menjawab resepasi itu dengan metodologi yang benar Anda menanya ingin mendapatkan bagaimana how atau menjelaskan tapi studi Anda deskriptif tentu tidak bisa kalau pertanyaan Anda deskriptif jawablah dengan metodologi deskriptif kalau Anda analitik jawablah analitik tapi belum tentu sesuatu yang analitik itu sesuatu yang interes malah justru kadang-kadang didahului oleh deskriptif baru kita lanjut ke analitik jangan ujuk-ujuk langsung ke situ sedangkan tidak dibangun dengan baik saya kira itu baik Pak terima kasih saya bisa kemarin lihat juga Pak bahwa ternyata dari beberapa artikel-artikel yang dimasukkan itu sepertinya yang sedang in kayaknya lebih di ini sama reviewer baik Pak terima kasih banyak jawabannya saya kira itu dan mudah-mudahan itu dan kalau bisa itu tadi strateginya kalau bisa Anda melakukan systematic review dan meta-analisis memang bagian dari judul tesis Anda nanti mudah-mudahan kalau itu ada requirement atau memang syarat Anda bisa meyakinkannya adalah bagian dari penelitian Anda dan itu akan jadi menarik dan Anda bisa menjadi spresyarat Anda bisa tamat 2 tahun dan menunggu lama untuk itu karena Anda sudah ongoing dari sekarang dan saya kira banyak S3 pun juga yang saya bimbing juga seperti itu dan seharusnya memang seperti itu itu kamu bicara strateginya dan Anda bisa mengatur oke saya kira itu terima kasih terima kasih perhatiannya dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih